Unjuk rasa menuntut pelantikan kepala desa oleh masa aksi di Banjarnegara, Jawa Tengah. Berakhir ricu, dua polisi dan sepuluh orang mengalami sesak nafas akibat semprotan gas air mata. Kericuhan pecah saat masa berusaha menerobos masuk gedung pendopo bupati. Aksi saling dorong dengan petugas tidak terhindarkan. Akibat kericuhan, dua polisi mengalami luka-luka dan sepuluh pengunjuk rasa mengalami sesak nafas akibat semprotan gas air mata. Dalam aksinya, masa dari berbagai desa di Banjarnegara ini menuntut agar B.J. Bupati segera melantik 57 kepala desa terpilih. Masa sempat melakukan aksi dengan merubuhkan gerbang dari pendopo, sehingga kita melakukan upaya tegas dan terukur. Ada yang diamankan Pak Ola? Untuk sementara, ada dua orang kita minta keterangan. Terima kasih telah menonton!